hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Galibagas disini sebagai pembawa cerita MC membawa acara di channel ini terima kasih untuk para penonton yang mau menyimak setiap video-video saya terima kasih sekali disini saya mau menanggapi dan mau menjawab ya untuk beberapa komentar dari netizen mengenai ketika ada yang berkomentar itu saya mencari uang mengatasnamakan Satrio Pinit ya aduh kalau kalian melihat uang di YouTube itu tidak terlalu besar bos bahkan kecil sekali para penontonnya itu tidak sesuai dengan hujatan-hujatan yang saya terima tidak setimpal dengan hujatan-hujatan yang saya terima ya perlu kalian fahami disitu ya karena pembahasan seperti ini tuh iklan itu tidak begitu tertarik ya dengan dengan pembahasan mengenai sejarah semacam ini ya tidak seperti ketika membahas mengenai keuangan terus mengenai tutorial begitu jadi iklan itu harganya murah kalau di channel yang membahas mengenai Satrio Pinit dan Ratu Adil ini perlu saya sampaikan agar kalian itu tidak berpikiran negatif disitu ya di kemarin itu banyak sekali yang berkomentar Anda itu cuman membuat konten yang itu mencarikan mencari duit dari situ terus dengan cara menjual nama Satrio Pinningit disitu Oke begini ya perlu kalian fahami disini bahwasannya ketika saya dikatakan mencari uang dari konten itu itu betul itu saya tidak sangkal dari membuat konten yang saya agak tidak terima itu dikatakan menjual nama Satrio Pinningit untuk membuat konten dan mencari uang bos uangnya itu tidak sebesar yang kalian kira gitu loh jadi kalau kalian paham ya disini ya saya akan buka belak-belakang disini ya gaji YouTube ini YouTube itu menggaji saya berapa jadi persat seribu tayang itu saya cuma dibayar lima ribu rupiah perseribu tayang jadi ketika saya membuat konten yang nonton kok seribu rupiah saya itu cuma dibayar lima ribu rupiah lima ribu lima ribu seribu rupiah jadi seribu yang nonton itu berapa yang menghujat tidak setimpal bos tidak setimpal tidak seperti yang kalian kira jadi saya agak kurang setuju ketika dikatakan seperti itu ya karena tidak lah maka dari itu saya tidak hanya membahas mengenai Satrio Pinningit tapi saya membahas mengenai kesejarah wali-wali Allah saya membahas mengenai malaikat saya membahas mengenai cerita horor situ itu bahkan ada yang tidak sampai lima ribu jadi cuman satu seribu itu cukup seribu penonton itu cuman mendapatkan empat uang itu 3500 segitu-segitu aja tidak banyak kecuali kalau saya membahas mengenai inflasi terus mengenai trading forex bagaimana cara trading menanam saham yang baik dan segala macam menghadapi resesi itu adalah kesulitan pangan itu pokoknya bab-bab keuangan terus perbankan itu iklannya agak mahal mungkin seribu seribu views itu saya bisa dapatkan kurang lebih 45.000 disitu ya seribu penonton tetapi kalau hanya pembahasan sejarah begini itu iklannya sangat murah sekali para penontonnya jadi jangan salah kira seribu penonton itu saya cuman dapat lima ribu itu pun banyak sekali jangan itu bisa sampai bahkan tidak sampai lima ribu 3900 3700 3500 dan kalian lihat aja penontonnya sedikit-sedikit cuma 200 orang cuman 500 orang cuman 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 berapa 700 800 orang cuma segitu-segitu aja jadi agak tidak 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 rilat ketika kalian berbicara mengenai saya mencari uang menjual nama SP begitu ya tidak ada uangnya bos karena apa saya masih melanjutkan ya karena saya suka melihat orang-orang itu berkomentar memberikan pendapat disitu dan itu menjadikan sebuah diskusi yang baik bagi kita semua ya saya menjadi tahu sudut pandang orang-orang di luar sana mengenai saya triopening it begitu jadi salah bos ketika kalian berbicara mengenai saya mencari uang membuat konten menjual nama SP itu waduh uangnya sedikit sekali sedikit sekali ya sedikit sekali ya sangat tidak relate dengan hujatan-hujatan yang diberikan kepada saya itu jadi janganlah berpikir seperti itulah ketika kalian mendapatkan manfaatnya sudah terlepas itu saya mendapatkan manfaat dari membuat konten seperti ini ya itu kan kerja saya juga sih sebenarnya saya mau repot-repot untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saya repot-repot untuk mengedit video saya repot-repot untuk membuang waktu-waktu saya untuk membuat konten buat syuting buat mengedit video buat terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saya repot-repot untuk membuang waktu saya disitu di konten itu begitu loh itu tidak setara dengan apa yang Anda katakan sih kalau menurut saya tapi ya itulah pasti beginilah kalau menjadi konten kreator itu saya sudah tahu sih resikonya setiap apa yang saya buat kalau menurut saya itu sudah baik ada juga yang berkomentar itu baik tetapi selalu aja ada yang tidak setuju dengan argumen ini selalu aja yang tidak setuju yang tidak sepedapat selalu ada begitu ya dan bagaimana ya kalau menurut saya itu menjadi konten kreator ini kalau masih awal-awal begini tuh merintis begini tuh agak berat memang memang agak berat sekali karena saya bukan orang yang dikenal saya hanya mahasiswa biasa disitu saya bukan orang yang sangat menonjol saya disini hanya ingin berbagi fikiran kepada para penonton saya ingin mengajak diskusi para senior dan tujuan saya sebenarnya kan ingin mengajak anak muda untuk peduli juga dengan sejarah tetapi malah yang mampir kesini itu para senior-senior ya tidak apa-apa ya memang itulah saya tidak bisa saya sadar saya tidak bisa membuat bahagia semua orang saya sadar sekali sangat sadar dan saya tidak bisa untuk tidak mampu untuk untuk memberikan pelayanan yang baik saya masih banyak kekurangan sadar saya sadar sekali dengan alat yang seadanya saya punya dengan studio yang sangat sederhana sekali begini ya itu hanya karpet belakang itu hanya karpet ini hanya sarung ini sebenarnya ini sarung ya para penonton para penonton ini ini tuh sarung ya ini sarung saya membuat studio kecil-kecilan sederhana sekali sangat simpel sekali dan saya memakai tripod dengan harga yang sangat puas sekali dan saya syuting hanya dengan HP dan yang mungkin agak saya pedulikan karena saya akan disini kan penjelasan dan omongan saya cukup ini saya cukup membeli yang agak lebih agak mahal itu adalah mic-nya mic-nya adalah ini TNW ini mic jadi agar omongan saya itu jelas terdengar itu ya cuma ini aja selebihnya sederhana semua saya bukan orang yang kaya bos saya membuat karya seadanya dengan apa yang saya punya dan itu tidak tidak menjadi patokan saya untuk tidak berkarya kalau menunggu semuanya bagus saya tidak tahu bagaimana caranya berproses jadi mungkin kalian yang awal-awal ini menjadi penonton saya disini akan tahu dan akan menjadi saksi dimana nanti akan channel ini akan berkembang berkembang bagus ya berkembang hebat berkembang tinggi jadi dari awalnya yang hanya pakai HP mungkin saya bisa upload ke arah kamera dari studio yang sederhana mungkin saya bisa memperbaiki studionya dari pencahayaannya dari cara saya syuting dari mic-nya juga saya perbaiki semua Anda menjadi saksi disini ya bagaimana channel ini bisa berkembang jadi terima kasih untuk selalu support dan dukungannya kalau tidak ada kalian itu saya tidak tahu lagi karena saya itu adalah orang yang bagaimana ya orang yang sendiri bos dengan keluarga yang tidak terlalu hangat ya jadi suasana keluarga itu memang tidak terlalu hangat di keluarga jadi saya larinya itu ke sini disini ya apa-apa saya sendiri para penonton ya jadi tidak apa-apa jadi saya merasa dihormati di sini itu saya merasa dihormati karena di rumah itu saya tidak dihormati begitu ya masih di apalah pokoknya keluarga yang tidak terlalu hangat lah pokoknya sedih sih kalau ngomong-ngomong seperti itu ya kalian kira-kira fitnah-fitnah saya seperti itu ya tidak apa-apa bos dan disini ternyata para penonton ya saya dimudahkan oleh youtube dengan cara ada link donasi kalau para penonton ingin berdonasi itu bisa di channel ini juga bisa para penonton di channel lain pun juga bisa tapi di channel ini juga bisa para penonton itu kalian bisa berdonasi yaitu kalian bisa cek di supertanks disitu itu donasi mulai dari 20 ribu itu bisa dikirim ya disitu untuk dialokasikan ke arah yang membutuhkan begitu para penonton jadi itu saja informasi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab itu saja semoga ini bisa merubah pandangan para penonton terhadap saya itu sih tujuan saya tapi ketika kalian masih begitu pun ya itu juga tidak apa-apa saya tidak melarang kalian berkomentar tidak melarang kalian berpendapat disini jadi silahkan berpendapat semaunya kalian karena ketika channel ini sudah saya publis itu ini adalah milik kalian saya membebaskan kalian untuk berargumen tetapi tolong ingat berargumenlah yang cerdas dengan tidak mengedepankan sentimen jangan sentimen jangan mudah baper dan mudah tersinggung jadi itu ketika kalian mudah sekali untuk tersinggung mudah sekali untuk baper berarti kalian bukan orang yang teliti sih karena apa kalian tidak pahami dulu langsung ngomong-ngomong-ngomong aja jadi pahami dulu maksudnya habis itu berikan komentar tersebut jadi pahami dulu apa maksudnya baru berkomentar disitu itu adalah ciri-ciri orang yang bijak semoga semua adalah semua dari penonton adalah kategori orang-orang yang bijak terima kasih mungkin saya cukupkan sahabat disini pertemuan kita dan di video berikutnya saya akan membahas mengenai Ratu Adil yang sangat viral ini karena beliau adalah dari sebenarnya dari petokoh politik sih ini ciri-ciri Ratu Adil itu Ratu Adil ya bukan ini maksudnya ini tuh pemimpin itu adil sekali para penonton ya bahkan beliau itu sampai ingin mengangkat senjata yaitu Bupati Meranti yang sedang viral ini ya jadi beliau itu sampai mau mengangkat senjata karena pemerintah atas itu tidak adil dengan rakyatnya rakyatnya beliau adalah Bupati dari Meranti itu beliau tidak terima banyak sekali kemiskinan yang ada di Meranti bahkan termasuk di kategori wilayah termiskin yang memiliki lahan minyak disitu ya disitu Bupatnya tidak terima beliau sadis sekali dengan melihat rakyatnya merasakan ketidakadilan disitu ya beliau ini adalah sosok yang berani sekali vokal sekali dengan pemerintah bahkan beliau mengatakan akan mengangkat senjata apakah perlu meranti mengangkat senjata kalau pemerintah tidak bisa mengurus kami berikan saya itu keterang seberang sana jadi dia ingin ikut ke wilayah negara tetangga sampai begitu karena apa? karena tidak adil uang yang didapatkan dari minyak di wilayah Bupati tersebut itu diserap habis dan dibagikan secara tidak adil beliau marah sekali vokal sekali nanti akan saya bahas disitu jadi pastikan para penonton itu subscribe dan like-nya agar kalian lebih semangat lagi untuk menghadirkan video-video semacam itu ya terima kasih saya Geli Bagas untuk diri selamat datang di video Geli berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah